Nah 2 jam lagi kita mulai debatnya, jadi bersiap-siap sekarang untuk perangkat, Alhamdulillah cukup istirahat, jadi insyaallah debatnya lancar, bisa menyampaikan gagasan dengan tuntas dan mudah-mudahan membantu bagi masyarakat Indonesia untuk nantinya menentukan pilihan. Banyak yang bilang tema pendidikan, kemudian kebudayaan ini sangat lekat dengan Pak Anies, ini juga yang Bapak rasakan optimis Pak nanti akan menguasai seluruh tema? Sebenarnya semua tema adalah tema yang kita harus berurusan ya, dan kebetulan di masa lalu saya pernah bertugas, tetapi juga sekarang selama 1 tahun lebih kita harus berinteraksi dengan tema apapun, Dari mulai tema kemarin timan, sampai tema pertahanan, sampai tema luar negeri, jadi ini adalah tema yang sangat penting untuk rakyat Indonesia, karena tujuan kesejahteraan ya paling utama untuk kita rakyat. Pak, kalau misalnya debat kemarin kan ini kalau kita lihat di sosial media, sentimen negatif, Bapak ini cukup tinggi karena Bapak banyak nyerang, kalau nanti bagaimana Pak? Bapak melihat seperti itu bagaimana pendidikan sentimen negatif kepada Bapak, kaitan menyerang-menyerang lawan? Sebenarnya yang dipaparkan adalah fakta, yang dipaparkan adalah pandangan yang bisa didiskusikan, bisa dibahas, semuanya masalah kebijakan. Dan pada saat perdebatan, disitulah kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Nah kalau sesudah perdebatan, namanya pembentukan opini. Nah pembentukan opini itu kuat-kuatan anggaran, kalau anggarannya gede, bayit-bazernya banyak, ya bisa tuh membuat opini di sosmed. Tapi yang sesungguhnya terjadi ya, yang dua jam debat itu, kalau sesudahnya itu mesin operasi uang, dan itulah yang kemudian dicoba diciptakan persepsinya. Tapi yang penting bagi kami, sampaikan gagasannya, sampaikan idenya, dan semuanya terkait kebijakan. Pak, terkait Sintas Akademi kemarin kan memang beramai-ramai, kemudian kampus menyatakan sikapnya terhadap demokrasi saat ini. Apakah ini nanti juga akan Bapak bahas nih, persingguhan dengan pendidikan, dan banyak yang bilang bahwa pendidikan ini harusnya tidak dicampurkan dengan politik. Bagaimana Pak? Pertama, saya apresiasi bahwa para guru besar, sifitas akademika, menyampaikan pandangan, dan itu adalah tanggung jawab moral dari kampus. Dalam sejarah perjalanan Indonesia, masyarakat kampus, masyarakat intelektual selalu menjadi garda terdepan perubahan. Yang mendidikan Republik ini itu kaum intelektual. Orang-orang yang bersekolah di masanya, di saat 95% penduduk buta huruf, kaum terdidik inilah yang menjadi anggota BPUPKI. Jadi kalau dibilang kaum terdidik, masyarakat kampus tidak boleh menyuarakan pandangan tentang kondisi politik, saya tidak tepat. Mereka boleh menyampaikan, mereka mungkin tidak terlibat di dalam aktivitas partisan politik. Yaitu politik kepartean, politik kepemiluan, mereka tidak terlibat. Tetapi menyampaikan pandangan tentang kondisi negara, kondisi politik, itu sama seperti mereka menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi, kondisi sosial. Sama, itu wujud tanggung jawab konstitusional. Justru, ketika ada masalah dan kampus diam, ada masalah malah, berarti kebebasan berekspresi terganggu. Tapi ketika mereka mengungkapkan pandangannya, menurut saya itu adalah tanggung jawab, sikap bertanggung jawab dari kampus. Cukup? Yuk, kita langsung yuk.